Pernah gak ketika kalian sedang belajar penelaran umum di UTBK Terus kalian liat soalnya Soal apa ini? Panjang banget gitu soalnya Dan bakal ngabisin waktu kita ketika kita ngerjain Sepertinya video ini bakal membantu kalian buat ngerjain soal PU dengan cepat Oke langsung aja kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Pernahal Failies Seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi Kita bakal kasih kalian semacam trik yang akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal penelaran umum Kenapa sih kak kita butuh triknya? Karena penelaran umum ini tipe soalnya panjang Butuh penelaran Dan kalau ketemu penelaran umumnya gitu kan Ini bakal ngabisin waktu banget Semoga trik buatan Alfais yang udah aku pake dari tahun 2013 Trik ini ya bakal membantu kalian tentunya Sebelum lanjut jangan lupa subscribe untuk menunggu channel Pernahal Failies ini terus berkarya Terima kasih teman-teman kita mulai ke soal-soalnya Soal nomer 1 Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam ton pada pabrik A, B, dan C Dari bulan Maret sampai bulan Juli Nah ini grafiknya Tentunya teman-teman pernah menemukan soal-soal seperti ini di UTBK atau mungkin yang pernah UTBK ya Nah berdasarkan data tersebut presentase kenaikan produksi kertas terbesar Jadi kata kuncinya di soal ini adalah yang paling besar Kadang kita gak harus ngitung presentasenya Kita ngitung aja angkanya Tanpa diubah ke presentase Itu sudah bisa untuk menjawab Ingat kata kuncinya Tulis aja yang kalian punya data sementaranya Kadang gak perlu kita ubah ke pertanyaan soalnya Misalnya gak usah ubah ke presentase Teman-teman sudah bisa yang ketiganya membandingkan Mana yang paling besar Oke fokus ya kita akan coba bareng-bareng Mau nembak dulu boleh teman-teman Silahkan mau pause videonya dan tepat Tulis di kolom komentar atau kolom chat Menggol Sudah? Oke Fabrik A April sampai Mei Berarti dia naik kenaikannya 5 5 per 40 Nah teman-teman Kenapa sih aku gak mau ngali dengan 100% Walaupun pertanyaannya presentase Nanti aku akan kasih tau ya setelah aku tulis semuanya Juni ke Juli Juni ke Juli Juni ke Juli ini naiknya 10 Oke Per 40 Lalu Fabrik A Maret ke April Fabrik A Maret ke April itu naik 10 Oke Per 30 Lalu yang ini ya Oke Lalu Fabrik C Maret ke April Oke Berarti ini naik 5 Per 35 Dan terakhir Fabrik C dari April ke Mei Yang ini Oke berarti naik 5 Teman-teman yang master-master yang udah nonton Pastikan seharusnya kita kali 100% gitu kan Ini aku jelasin dulu ya Kali 100% Kali 100% Kali 100% Nah karena kita ini sedang membandingkan Maka sebenarnya gak perlu mengubah Seperti videoku yang sebelumnya Tidak cepat menghitung perlahan umum ya Nah kita tinggal aja Buang Ini kan gak berpengaruh Kita bisa abaikan Karena kita mau nyari perbandingannya Bukan nilainya Sekarang teman-teman Kalau mau ngitung kayak gini Saranku teman-teman Sederhanakan dulu Baru dibandingin Sederhanain Berarti ini jadinya sama-sama bagi 5 1 per 8 1 per 4 1 per 3 1 per 7 1 per 8 Nah untuk membandingkan Teman-teman gak perlu ngitung 1 dibagi 8 Pakai porong gapit Jadi desimal Desimal Itu langsung gondrom Kripu Habisin waktu Caranya Logika aja 1 dibagi dengan sesuatu yang lebih besar Maka hasilnya akan semakin kecil 1 dibagi 10 0,1 1 dibagi 100 0,01 Makin kecil Berarti kalau pembaginya Ya Pembaginya atau penyebutnya ini makin kecil Nilainya akan semakin besar Mana kira-kira teman-teman jawabannya Betul Jawabannya yang C Masih inget ya liat-liatnya 1,2,3 Karena saya ibu cinta Semoga trik ini bisa ngebantu kalian Dapetin almamater yang kalian impikan teman-teman Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe Sudah like, sudah share Kita lanjut yuk Kesalahan nomor 2 Eh UTBK sebentar lagi teman-teman Nah aku saranin Kalian mulai mempersiapkannya Biar nanti waktu UTBK Kalian dapet skor yang maksimal Nah salah satunya Kalian bisa ikutan tryout Di website Nah apa aja sih kak Di tryout website Jadi disini Kalian bisa memilih Dua tryout Yang pertama Tryout per sub test Jadi teman-teman bisa memilih TPS TBI aja Atau TKA aja Baik TKA Sosum Atau TKA Saintec Nah Tapi kalau teman-teman Pengen rasain Kayak UTBK beneran Aku saranin teman-teman Beli paket yang full ya Karena disitu isinya TPS TBI Dan juga TKA nya Nah apa aja sih Yang bakal didapetin Dari paket full ini teman-teman Nah kalian bakal dapet Yang pertama Webinar Bonus webinar Bareng dengan Master PBM Yaitu Kak Faujan Nah selain itu Teman-teman Di website ini Kalian bakal Terasain tryout Dengan penilaian Kayak UTBK asli Seperti penilaian Sistem IRT Lalu blocking time Setiap Subtestnya Dan yang ketiganya Teman-teman juga Bakal lewat pembahasan Dari soal-soal tryout nya Terus teman-teman bakal dapet Paseng di jurusan Dan ranking nasional tentunya Biar bisa mengukur kemampuan kalian Dan terakhir Teman-teman bisa join Di grup telegram Nah sebelum daftar Jangan lupa Teman-teman gunain Kode kupon Kak Faujan Supaya apa Supaya nanti Dapet potongan harga Sehingga harganya Lebih terjangkau Ya Ingat ya Pakai kode kupon Kak Faujan Dari harga Rp20.000 Jadi Rp15.000 Saja Aku tunggu teman-teman Semoga ini bisa Memfasilitasi kalian Sukses UTBK 2022 Untuk soal berikutnya Ini masih sama Masih dari soal UTBK asli Teman-teman Teman-teman mau nyoba Kerjain dulu Boleh Silahkan Yang mau ngerjain dulu Silahkan ditulis Monggo Sambil teman-teman Aku ingetin Buat kalian yang pengen Bener-bener persiapan UTBK Langsung kalian bisa Cek Instagram February Advice Karena disitu ada Konten-konten Seputar UTBK Yang tentunya akan Ngebantu kalian Oke Udah? Udah? Oke Pause videonya juga boleh Kalau belum ketemu ya Sekarang Yang diminta adalah Berdasarkan data tersebut Data dari tabelnya Manakah pernyataan berikut Yang paling tepat Untuk memperkirakan Nah banyak di soal PU Itu Sifatnya memperkirakan Jadi kita kayak prediksi Apa yang akan terjadi Triknya ya Apa yang akan terjadi Berdasarkan fakta Berdasarkan dari soal yang ada Gitu kan Berdasarkan dari data Yang ada di soal Baru teman-teman bisa jawab Nah Sekarang Di bulan Agustus Juni Juli Berarti Agustus Yang akan terjadi Nah kita akan coba Prediksi dari data-data Sebelumnya Dari 30 ke 40 Ke 45 Ke 50 Ke 40 Ini berarti ada yang naik Ada yang turun Nah berarti ini kemungkinan Bisa aja turun Jadi ini masih belum Pasti Nah sedangkan Fabrik B itu Selalu naik Teman-teman Naik 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 Tidak turun Berarti ini nanti akan Pertambah Sedangkan untuk Fabrik C Itu dia naik Lalu dia turun lagi Makanya ini kemungkinan turun Maka yang naik Cuman yang bagian Fabrik B Saja Berarti kita akan Perkirakan di bulan Agustus Yang naik B Yang A belum pasti Yang C turun Kemungkinan Gitu kan Nah Sekarang kita lihat Total Fabrik Ya total Produksi di Fabrik A Yang disini Cukup ya Oke Fabrik A B dan C Meningkat lagi Jelas salah Karena yang meningkat Hanya B Kemungkinannya Berdasarkan data loh ya Yang B Total produksi di Fabrik A B C Sama dengan produksi di bulan April Jelas tidak sama Karena di B itu Dia naik Maka ini juga Salah Gampang kan triknya Gak perlu nyari Capek-capek Produksi di Fabrik A Sama dengan produksi di Fabrik C Belum tentu A nya Belum tentu naik Belum tentu turun Ini masih ragu Sedangkan C nya Pasti turun Gitu ya Oke Ini juga salah Fabrik Produksi di Fabrik B Akan lebih besar Daripada produksi di Fabrik A Di bulan Mei A nya berapa sih Di bulan Mei Di bulan Mei dia 45 Sedangkan ini jelas Lebih dari 50 Karena dia bakal naik Berarti kalau B lebih besar Benar atau salah Ya benar dong Udah paham nih Jawabannya Yang B I copy D Oke Paham teman-teman Yang udah tau triknya ya Aku harap Untuk materi penelan umum Kalian bener-bener kuasain Karena ini akan ngebantu Kalian bisa Gedein skor kalian Di UTBK nantinya ya Semangat ya Semoga dapat Alpamatan yang kalian dipikan Lanjut Soal nomor tiga Persentase terpelajar Dan tidak terpelajar Antara laki-laki dan perempuan Di sebuah sekota Total pelajarnya adalah 250 ribu Nah teman-teman Kadang orang Ngerjain soal kayak gini Persentase kayak gini Ini lama banget Karena dia tuh ngikutin banget Apa yang dimau soalnya Padahal Kita tinggal bandingin aja Itu sudah cukup Gak sampai sedetail itu Ngerjainnya Pertanyaan soalnya Kalian mau jawab dulu boleh? Jawab di kolom komentar Atau kolom chat Boleh? Oh iya teman-teman Nanti kalian Bisa ikutan tryout Di website Alpais Website resmi kita Alpais.id Di website itu Kalian tuh nanti bisa ikut tryout Yang sesuai kisi-kisi Soalnya relevan Kayak UTBK beneran Dan IRT teman-teman Udah kayak UTBK asli Pakai sistemnya juga Kayak UTBK asli Ada pasien kejurusan Lalu teman-teman juga Ada ranking nasional Jadi bisa ngecek Nilai kalian bakal Wah ternyata aku udah cukup nih Buat masuk ke PTN Yang aku impiin Cek ya Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai nyesel ya teman-teman ya Semoga ngebantu Dan bisa memfasilitasi kalian Dalam belajar Udah jawab tentunya Berapakah selisih Antara jumlah laki-laki terpelajar Dengan jumlah perempuan terpelajar Laki-laki terpelajar Yaitu yang ini Perempuan terpelajar ini Kalau cara asli Ketika kita gak tau triknya Mesti orang akan menghitung Kayak gini Laki-laki terpelajar kak 35% Dikali 250 ribu Ya kan Lalu Perempuan terpelajar Sama 33% Dikali 250 ribu Bener sih Tapi ini salah Untuk manajemen waktunya Habisin waktu Nah untuk nonton video ini ya teman-teman ya Nah karena yang diminta itu selisih Jadi langsung aja Kalian selisihin aja 35 dengan 33 Selisihnya adalah 2% Maka jumlahnya Jumlah selisihnya tinggal gini Selisih tinggal 2% Dikali dengan total semuanya 250 ribu Oke kita prepet dulu teman-teman ya Prepet Prepet 2.500 Dikali dengan 2 Jawabannya 5.000 Yang C Semoga ini ngebantu kalian Buat belajar UTBK Oke semangat teman-teman Pasti bisa Yo Bersalamualaikum Fahiz Kita sukses Dikali dengan 2022 Soal nomor 4 Teman-teman mau nyoba dulu Ini kalau kita gak tau caranya Bisa bermenit-menit Tapi sekali tau caranya Gak nyampe 5 detik Buktiin ya Sesuai dengan judul ya Udah? Oke kita lihat Berapakah perbandingan jumlah laki-laki terpelajar Dengan perempuan tidak terpelajar Laki-laki terpelajar dengan perempuan tidak terpelajar Oke Perbandingannya Kalau orang gak tau dia akan cari jumlahnya dulu Mesti cara pertama kayak gini Yuk ngaku Siapa yang pakai cara ini ya Cara pertama mesti Perempuan tidak terpelajar Dicari 8 per 100 Dikali 2.500 Eh 2 per 50.000 Abis itu Laki-laki terpelajar Dicari juga 35 per 100 Dikali 250.000 Nanti ketemu hasilnya Habis itu dibandingin Disederhanain Habis waktunya Gak nyampe 5 detik Kenapa? Karena perbandingan Maka teman-teman tinggal Abaikan persentasenya Prepet-prepet Tinggal 35 sama 8 Itu perbandingannya Dan itu gak nyampe 5 detik Gak nyampe 5 detik Beneran Jawabannya yang Sukses di UTBK ya Semuanya Amin Lanjut ke Instagram Jangan lupa Nanti ada grup telegram juga Bisa belajar-belajar Bisa belajar bareng Dan juga ada Quiz-quiz setiap hari Di grup telegram Privat Altaiz Soal nomor 5 Masih dalam tampil yang sama Sekarang coba Tonton galapan Tulis di kolom chat Atau kolom komentar Satu, dua, tiga Berapakah selisih laki-laki Tidak terpelajar Dengan perempuan Tidak terpelajar Laki-laki tidak terpelajar Oke Sama perempuan Atau tidak terpelajar Oke Satu, dua, tiga Yuk Selisihnya dulu berapa persen? Selisihnya itu 16 persen Selisihnya itu 16 persen Berarti dikali 250 ribu Oke kita prepet ya teman-teman Repet Repet 2.500 x 16 25 Kalau dikali 4 Eh dikali 8 Itu ketemunya 200 Berarti kalau 25 x 16 Ketemunya 400 Berarti ini 400 tambah nolah 2 Nah Selesai 40 ribu kak Terima kasih yang udah mantin Ya makasih loh teman-teman Udah Udah follow TikTokku Ya aku buat TikTok Untuk membantu teman-teman Belajar cepat Yang durasi 1 menitan videonya TikToknya Privat Alfaiz Buat teman-teman yang belum follow Mau belajar bareng disana Juga boleh TikToknya Privat Alfaiz Ya Lalu kalau mau belajar di Instagram Febri Ranfaiz Juga boleh Atau di Twitter Buat ngobrol-ngobrol Privat Alfaiz Ya Makasih semuanya ya Sudah dukung channel ini Untuk terus berkarya Membantu teman-teman semuanya Kita lanjut ke soal Berikutnya Nah ini dia Tugas di rumah Aku pengen dengan trik Yang cepat kurang dari 5 detik Kalian kerjanya soal nomor 6 Tulis di kolom komentar Jawabannya apa Dan alasannya apa Biar aku tau Kalian juga bisa download Soalnya ada di kolom deskripsi Gratis Ya Terima kasih yang udah subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Privat Alfaiz Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax